Pian Ayo dong lapor Ayo dong lapor Pencinta Satwa Indonesia Lali bersama Bobi San Youtuber paling terselusantara Untuk channel Youtube Dunia Satwa kita Ditemani oleh Oke sekarang kita mau nge-vlog tentang Binturong ya Tapi sebelumnya kita ambil alih dulu kameranya Karena putra... Kok mulai? Ada putra pajak Kita kira-kira ngomong disini nih Put-put Put-put Pintu tutup put Oh iya Oke Udah sama Kang Juna Juna Lesmana Channel Youtubenya apa? Juna Praditya TV Juna Praditya TV Nah sekarang kita mau ngebahas Binturong nih om Kok put? Subscribernya berapa? Wih jangan subscribe gue baru Dia baru om Makanya gue ngajak dia Biar subscribernya tambah naik Halo guys Jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa kita Terima kasih Jangan lupa nyalain loncengnya Gue kan bye orangnya Binturong ini kan dilindungin Betul Bersertifikat Kita bersertifikat nih om Ya Awas itu antingnya kecabut Nah ini kenapa dia sebagai hewan dilindungin dia? Karena udah hampir punah kali ya Masa ya? Oh ini udah hampir punah ya? Karena emang dia musang terbesar juga Jadi Semakin Kini pemburu masih banyak Jadi malah semakin habis Oh Jadi ini Hasil penangkaran dong? Iya hasil penangkaran sendiri Sudah F berapa ini? Ini F ketiga F ketiga? Kalau F4 udah bisa main film? F se itu Toming se Toming se Ini ada Nah ini uniknya Ini apa ya? Hah? Uniknya hewan ini apa ya? Ya satu emang dia musang terbesar ya Jadi dia bisa Takut dikigit Enggak gak gitu Oh enggak? Kigit dia blacky Ya gini Nah Dia bisa kayak beruang sih Oh bisa kayak beruang Jadi kayak beruangnya tuh Segede beruang madu Iya betul loh Segede beruang madu Emang ini yang berapa? Ini baru 4 bulanan Ini baru 4 bulanan 4 bulanan Iya Ini jenisnya musang binturung jawa Oh yang ini deh Ini lebih kalem Ini namanya siapa? Yang ini si Siapa drama? Siapa? Oh kurama Kurama ini si boim Kalau ini boruto Boim Oh boim Ini kurama ini boim Ini hidungnya berdarah Oh enggak putih Putih Wangi ya? Wangi pandan Iya Ini belum mandi sih Pak Padahal ini belum mandi Tapi ini wangi-wangi asem Jangan-jangan pandan ke kurama ketek lu Iya Keringat lu asem bener Soalnya gue tadi abis dari mana Gue kan biasa di AC gitu Oh Kadang-kadang gak selin ya Hehehe Perawatannya dong Perawatannya susah gak? Perawatannya hampir kayak doggy sama kucing sih Hampir sama? Hampir sama Oh gue makannya dog food juga om Dog food juga Cat food Cat food doggy juga mau Iya Tapi dia butuh protein lebih banyak Kasih makan mcdonald biar tinggi Enggak om Enggak boleh Mampus Boleh Manusiai kebanyakan makan mcdonald Tetap bukan Apasitas mati Temen-temen gue makan mcdonald tinggi-tinggi Makanya gue gak tinggi Nah itu money doang Ini Jadi pengawin berdebatnya Lihat tuh lucu tuh Harganya berapa ini? Ini yang udah berservet Kita jual biasanya sampai 40-45 40 sampai 45 juta Murah dong Gue pernah dengar 80 deh Mungkin udah gede kali 80-an ya Wah kurang tau Kita payahnya pasar pada segitu sih om Iya Tapi murah lah Baik seekor bisa lahir berapa ekor? Satu indukan bisa sampai 3 anak 3 anak ya Untuk reproduksinya di tahun keberapa deh? Ya gak tentu sih Gak tentu ya Gak ada fase birahi Gak ada fase birahi ya Oh dia gak kayak anjing Mesti tunggu main stuasi? Gak Kalau kucing itu mesti Loop gak sih? Kucing kan di atas 8 bulan setahun Baru bagus juga Oh Kalau ini di atas berapa tahun? 9 tahun 9 bulan ini udah mulai mcdonald Pertama Pas produksi satu setengah tahunan lah Oh Hamilnya berapa bulan? 2 bulan 2 bulan kayak anjing? Iya sama Betul Lusuinnya berapa bulan? Lusuinnya berapa bulan? Lusuinnya 2 bulan 2 bulan itu sama kayak anjing persis Iya emang sama sih Sama ya Gila Sekali breeding Bisa kalau beli karimun yang kacanya diengkong Gitu sih yang diengkong Iya gak? Iya Kalau punya satu indukan Tapi Gak gampang ya jadi breeder ya? Betul Nah lu di rumah punya berapa indukan? Ada 4 Ada 4 indukan Udah siap Kalau mau nginduk ini ya Berarti Ini Satu betina Atau tiga betina Atau satu jantan Bagus ya? Tetep satu jantan Tetep satu betina Tetep satu betina aja Gak bisa di Apa ya? Jadi satu betina satu jantan Betul Kalau dia gak bisa poligami Marusnya sih Kestau gue sih bisa Bisa Cuman maksudnya kalau di satu kandang ada tiga betina Itu gak bisa Oh Balang merantem Tauran ya ntar Nah betul Itu liat lu manteng banget dong Iya Ini dia diburu di hutan Dijadikan apa ya? Dimakan daging apa? Diambil kulitnya? Betul Masih dimakan Dikosum sih sama orang-orang Tapi kalau tahu harga puluhan juta Mungkin gak mau dimakan lagi kan? Karena kan sekarang emang udah Dilindungin ya Jadi gak sembarangan orang milihara loh Statusnya A1 A1? Iya Masuk status gak? Masuk status juga ya? Iya Kadang kan ada yang A1 di Indonesia Gak masuk status di luar negeri kan? Ini udah masuk Gak gua sih gitu Dia bunuhnya rontok kayak anjing gak sih? Oh iya ini shading gak deh? Enggak lah Enggak Enggak rontok ya? Iya rontok sih Rontok dong Rontok pas masak-masak dari awal Birahi pertama ya Oh tetep ya ada masak rontoknya juga ya Iya Lalu mandinya berapa lama sekali nih? Kadang seminggu dua kali sih Seminggu sampai dua kali? Iya Seminggu dua kali tapi wangi om Wangi pandan Wangi pandan Bisa berenang gak nih? Dia lebih senang ke berendem doang sih Berendem? Mau dicoba? Di kolam renang Masih baby begini jangan Oh gak boleh ya? Jangan masih baby Kalau umur udah dua tahun gue mungkin berani buat terendem Oh Ini masih Masih imut lah Iya Tapi kalau dimandikan bisa Dimandikan bisa Dia penyakitnya apa ini? Sama sih kayak Virus Kayak parvo Terus Oh jadi harus vaksin? Vaksin ini udah vaksin semua Vaksin ini udah vaksin semua Oh Cuman Banyak yang jadi masalah juga ya Soal pangkur memangkur Betul itu Apa itu? Giginya ini kan dia bertaring Taringin dipotong Kadang Kadang sama orang yang jahat tuh taringin dipotong Itu gak boleh Gak bisa makan Di pasar gelap Iya di pasar gelap biasanya Karena kan liar-liar gitu om Masih ngegigit Nah itu gak boleh Dia paling kalau udah dipotong gitu Paling dua tiga bulan bertahan hidupnya Kalau makan dog food gak dong Hmm? Buat nafsu makan aja udah jarang om Oh karena sakit gigi kali Iya Kan jadi infeksi deh Soalnya kan kalau di pasar gelap Potong taring paksa om Pakai tang Oh Setak gitu Kayak Yang dipotong taring paksa itu kayak kukang Ya di pasar gelap terus Usang Usang, binturong Pokoknya hewan-hewan liar yang bertaring itu di ini Kalau kukunya dipotong gak? Kuku dipotong Harus Sembilu sekali om Oh sembilu sekali ya Karena dia kayak kucing Kayak serinyakar Oh Jadi beda sama usang-usang lain Kamu lucu amat sih Coba lihat ini ya Oh kayak kucing Aduh aduh digigit Aduh digigit Nah buat temen-temen yang memang berminat untuk belihara ya Sebisa mungkin jangan beli di Pertagangan satwa ilegal Betul Bisa ditangkep Bisa ditangkep Jadi kalau memang temen-temen Punya duit banyak Belilah yang bersertifikat Hmm Betul Emang kalau yang pasar ilegal berapa duit yang gak ada surat? Hampir 8-8 juta Hah? Cuma 8 juta? Ya Suratnya bisa 30-40 juta Ya ya Sementara yang mahal kan di surat ya Iya Karena kan kita emang mau belas tarikan sih Jadi kalau udah ada surat bawa tenteng ke jalan-jalan di mall gitu gak apa-apa? Bisa gak apa-apa Bisa boleh Yang penting kita ngantongin surat berizin Karena kan emang udah Apa? Udah legal lah kalau yang udah ada suratnya Lalu ini dipasang chip gak? Atau tato? Enggak kita pakai chip juga Chip? Microchip ya? Iya microchip Jadi biar ketahuan ini breathing-an gitu ya Betul Nah dokter-dokternya nih kalau sakit ini dokter hewan biasa bisa gak? Dokter hewan biasa? Gak hampir semua Gak semua sih Gak semua ya Rekomendasi dimana? Kalau misalkan ada temen-temen nih Yang kebetulan juga punya di rumah nih Kalau yang membawa ke dokter Oh Ranyanti Oh Ranyanti Oh Ranyanti bisa Kalau di Jakarta Biasanya kita di Sama dokter Eka Wulandari Dokter Eka Wulandari Dokter Eka Wulandari Kita belum pernah ya? Kita taunya Ayu Wulandari Itu bini gua Oh iya Itu bini gua Kalau Eka Wulandari belum kenal Mungkin kita suatu hari akan mencoba kesana Khusus musang itu dimana ya? Di namanya itu pet shop Tepatnya itu Petvet Oh petvet Nah ini kalau di rumah Kayak kucing apa kayak anjing? Kalau kucing kan suka kabur Kayak kucing sih Cuman dia gak bisa jauh-jauh Gak Oh gak Karena dia biasanya biar alchif ke malam sih Karena dia hewan nocturnal juga Dia hewan malam Hewan malam Nah ini juga kita gak boleh berlama-lama Di siang hari ini Matanya kenapa? Bisa sakit kayak burung hantu nanti Oh gitu Bener gak? Kalau ini sih udah dibiasain Oh ini udah dibiasain Biasain Gak dia alasan doang Ini udah kepanasan dia Iya udah kepanasan Jadi dia pakai acara begini Tur gak tur Lalu dia kalau kayak kucing ya E-e-nya di pasir apa? Sembarang Kalau ini Sembarang sih Sembarang ya? Cuman ada yang bisa Yang udah bisa Puk sembarang Eh Puk di kamar mandi Oh Gua dijilatin om Puk bikin story Puk Lu lucu bener Om Buat di Youtube Puk Maaf Maaf Lu ngempot gua error nih Ya Empotnya murah sih Oke guys Sekarang gua udah Udah sama si siapa namanya Kukorono Tomo Kukorono Tomo Kukorono Tomo Kukorono Tomo Kurama udah sama Juna juga Jangan lupa disampai Juga 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 Juna Kesmana TV Juna Praditya Juna Praditya TV Aduh Aduh salah lagi gua Orang 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 Binturong Binturong Udah ntar sama Om lagi Gak mau Tuh liat tuh Tuh liat tuh 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 Yang ini maja betul om Apa gua bayarin aja kali ya Hei Bayar bayar Eh Jangan kayak orang susah Gua bayarin aja ya Om Sukandi tolong dong Hehehe Bayarin Hehehe Hehehe Ntar repot lagi Iya Oke deh temen temen Sampai disini dulu Vlog singkat kita Bersama Juna Praditya Gua gak pernah nanya Nanti di season selanjutnya aja ya Enggak Mulanya apa lagi Itu Ini udah branding berapa lama Apanya Lu udah branding berapa lama Oh dari 2014 Udah banyak Sebenernya yang buat Bintu sih baru-baru sih Baru keturun ke 4 ke 5 Lalu penjualannya gimana Penjualannya ada Biasanya orang-orang Kan lumayan mahal tuh Betul Ya kan Pasarnya selalu abis Abis juga Karena yang beli gak sembaran orang-orang Biasa Om Oh Jadi kayak membeli-menepel melihara Yang mau ngeluarin duit banyak Dan gak mau ribet Karena kalo yang orang-orang sekarang kan simple Om Hmm Nyari di hutan Dibeli dan Ilegal Hmm Nah kalo cari di hutan itu bisa jinak apa? Enggak tergantung juga sih Kalo dapetnya yang kecil bisa jinak Bisa ya Nah lagi yang juga peternaknya masih sedikit ya Betul Berapa banyak kira-kira di Indonesia yang branding ini? Di Indonesia yang legal sekarang berarti udah sampai 34 lah Baru 34 orang Iya Yang di Semarang kan ada ya? Ya itu Ya itu Ada itu Semarang Itu besar banget gitu ya Siapa ya di Semarang lama ya? Yang waktu itu kita pernah ketemu Oh iya Kita ketemu sama ibunya itu ya Emang dia malas banget tuh Hah? Malas banget dia Kerjanya cuma tidur, makan Iya 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 Sama bener ya Sama yang gendong Bener sama bener Iya Udah lah gue mau pulang aja lah Mau pulang aja Iya Makasih ya Jangan lupa di subscribe channel Juna Praditya Emang berapa? Sekarang subscribernya berapa? Baru Baru berapa? Enggak sampai 200 om Iya elah dibantu dong Put Iya kan Makanya di subscribe temen-temen Di subscribe Bantu dong ya Biar orang lebih banyak kenal tentang Binturong Hewan asli dari Indonesia Ini keeper ini juga Keeper Venom most juga om Oh iya apa? Ular Iya Ular beracun Iya Keeper Venom Terus Team Rescue juga ya Rescue Team dari Tangerang Oh Bisa hubungi Juna Masih sama RRI sih Masih kita sih RRI ya RRI itu Sebenernya kita Tangerang yang deket lah Bisa hubungi Juna lah Iya Oke Sampai disini dulu Vlog gue bersama Kuku Ronontomo Ini namanya diganti-ganti Gimana? Kurama 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 gak kasih nama Molly aja sih gampang Burung nama Miki M semua gitu ya Kenapa sih? Molly aja Molly Lucu Anjing Molly Semua M Mau lu habis ya om Udah Udah tutupnya Ya pulang ya Gue kabut lagi nih Ayo Buat channelnya si ini Buat channelnya si kita Apaan ya mbak Sapa? Lu mau manis ini gak? Cari perawatan gitu Buat channel Buat channel Buat channel